Mel kamu tidak memberitahukan Rama kalau ibunya meninggal tanya papa saat setelah pemakaman ibu selesai tidak pah biarkan saja kataku aku masih sangat marah dan benci pada mas Rama tentang penolakan dia yang enggan datang menyenguh ibu saat di rumah sakit membuat benciku semakin menjadi mendengar nama mas Rama disebut aku jadi teringat sesuatu yang diamanatkan Bumina padaku apa gerangan yang ingin ibu berikan kepada anak durhakanya itu hartakah namun bukannya Bumina tidak memiliki apa-apa rasa penasaranku semakin mengebu ingin aku pergi ke kamar Bumina saat ini juga tetapi tidak mungkin karena kami masih berkumpul dan baru saja sampai dari pemakaman aku harus menahan diri sampai waktunya tepat untuk aku melihat wasiat apa yang diberikan ibu kepada mas Rama Hai setelah beberapa saat beristirahat orang-orang di rumah ini mulai sibuk mempersiapkan untuk tahlil yang akan digelar nanti malam sebenarnya ragaku sudah lelah tapi aku tidak mau membiarkan orang-orang bekerja sedangkan aku malah leha-leha berdiam diri Mel sebaiknya kamu beristirahat kamu kelihatan lelah sekali jangan memaksakan diri Mel nanti kamu malah sakit Kak Naur Kak Naurah menegurku Iya paham kalau aku sudah sangat lelah tidak mungkin aku tidur sedangkan orang-orang di rumah ini sedang sibuk Kak Kak Papa Mel kita paham kok Ayolah pergi ke kamarmu dan tidur biarkan kakak yang menyelesaikan ini Kak Naurah mengambil Ali paper box yang sedang aku isi dengan beberapa macam makanan istirahat Mel suruhnya lagi aku pun menurut dan pergi ke kamarku ku istirahatkan tubuhku yang sudah lelah aku terbangun saat azan mahrib sudah berkumandang pergi ke kamar mandi untuk wudhu kemudian melaksanakan sholat tiga rokaat setelah selesai sholat aku mengadakan kedua tangan berdoa agar Bumina diberikan tempat terbaik di sisinya meskipun tidak ada ikatan darah denganku meskipun aku dan ibu hanyalah menantu dan mertua yang kemudian harus berpisah dari putranya tapi rasa sayang dan hormatku kepada ibu sama seperti rasa sayangku kepada mama aku menginginkan yang terbaik untuk ibu semuanya yang bisa aku berikan semua yang bisa aku lakukan sudah aku berikan kepadanya kini kisahku dengan ibu telah selesai ia telah diambil oleh pemilik nyawa tugasku tinggal satu yaitu menyampaikan amanah yang ia titipkan padaku nanti setelah putraku dewasa akan aku ceritakan padanya tentang siapa sosok perempuan yang ada dalam album foto masa kecilnya tentang bagaimana perjuangan wanita itu mendapatkan kasih sayang seorang anak yang tak kunjung ia rasakan hingga akhir hayatnya orang-orang mulai bertatangan untuk mendoakan almarhumah bumina kabar meninggalnya bumina tentu membuat kaget orang-orang yang tinggal di sekitar rumahku mereka belum tahu dan kenal betul dengan sosok yang keseharianya hanya menghabiskan waktu di dalam rumah ibu malu sama kelakuan anak ibu nak kalau ibu keluar dan bertemu orang-orang pasti mereka akan mempertanyakan drama yang telah menghianatimu ibu tidak butuh hiburan ibu hanya butuh ketenangan berada dalam rumah adalah ketenangan bagi ibu kamu saja yang keluar mencari udara segar ibu di rumah saya saja ibu tidak mau keluar ibu tidak mau kamu malu berjalan dengan seorang wanita yang cacat ini itulah alasan-alasan ibu jika aku mengajaknya keluar ia selalu menolak dengan alasan yang beragam jadi maklum jika tidak semua orang-orang di sekitar sini mengenal siapa bumina bahkan ada yang masih mengira jika bumina adalah pemantuku acara tahlil sudah selesai semua orang sudah kembali ke rumahnya masing-masing hari pun semakin merangkak malam kedua orang tuaku sudah beristirahat begitu pun dengan mas Adam dan istrinya aku yang masih terjaga terusik dengan suara ponsel sebuah pesan masuk melalui aplikasi WhatsApp turut bertugacita atas meninggalnya bumina maaf tidak bisa hadir dalam tahlilan sebuah nomor tanpa nama aku mengerutkan kening membacanya pasalnya aku memang tidak tahu siapa orang dibalik nomor itu aku memperbesar gambar yang menjadi profilnya tapi hanya sepasang cincin di dalam gelas berisikan air yang terlihat di sana terima kasih tidak datang pun tak apa doanya saja aku membalas pesan tersebut biarlah siapapun yang berada dibalik nomor itu aku tetap harus bersikap baik meski tak saling kenal pikirku mel tadi aku bongkar-bongkar barang-barang lama di gudang ternyata ini masih tersimpan meskipun sudah tidak sebagus dulu tapi masih menyimpan kenangan di masa lalu astahfirullah liriku saat aku melihat gambar yang ia kirim padaku ah aku tahu siapa pemilik nomor ini dia adalah kearga bagaimana aku bisa lupa dengan gambar yang kearga kirim itu sangat mengingatkanku padanya sebuah ketapel milik mas adam yang kearga rebut dariku bukan tanpa alasan tapi karena kejahilanku dulu aku pernah menggunakan itu untuk menarik perhatiannya tidak tanggung-tanggung kepala bagian belakang kearga benyol karena batu yang aku lempar padanya sebesar jempol kaki itu aku lakukan karena kediamannya dia yang enggan berbalik saat aku panggil membuatku kesal dan akhirnya hal konyol itu pun terjadi tak usah dibahas itu masa lalu balasku iya tuh kan kearga orangnya memang pendiam dia itu gak asik ngomong-ngomong soal kearga aku baru ingat kalau waktu itu dia pernah minta aku untuk menyenguk om Tio tapi sampai saat ini belum sempat aku menyenguknya aku takut takut disuruh nikah sama anaknya jika aku bertemu di kediamannya waktu terus berjalan hingga tidak terasa sudah kepergian Bumina sudah empat puluh hari hari ini rencananya aku akan berkunjung ke lapas menemui Mas Rama dan memberikan yang Bumina amanatkan padaku sebuah kotak berukuran telapak tangan serta surat yang ditulis Bumina sudah aku pegang entah aku tidak tahu apa isi kotak serta surat itu aku tidak ingin lancang dengan membuka dan membacanya pukul 9 pagi aku sampai di depan lapas aku turun dari mobil dan masuk ke dalam setelah melakukan beberapa pemeriksaan Mel kamu datang suara seseorang membuatku yang tadinya fokus pada ponsel kini mengangkat kepala melihat ke arah sumber suara ku pindai penampilan Mas Rama yang lebih kurus dari terakhir aku melihatnya mungkin ia jenuh dengan keadaan dia sekarang mungkin juga dia sering sakit karena tidak betah berada disini ah biarkan saja kenapa juga aku harus peduli padanya aku hanya ingin memberikan ini aku meletakkan paper bag di atas meja di depannya apa ini tanyanya aku gak tahu itu titipan dari ibu kamu lihat saja sendiri tangan Mas Rama terulur mengeluarkan kotak serta amplop putih dari dalam sana pertama ia membuka kotak yang ternyata isinya sebuah kunci ini maksudnya apa Mel kunci ini untuk apa aku tidak tahu ibu tidak bilang apa-apa padaku ia hanya menyuruhku untuk memberikan itu padamu menyebalkan bukannya memberikan kebebasan untuk anaknya malah memberikan teka teki tidak berguna Mas Rama mengerutu kata-katanya membuat dadaku bergemuruh kamu yang tidak berguna Mas sudahlah kamu jadi anak durhaka tidak menghargai pemberian orang tua jangan menilai sesuatu yang belum kamu tahu apa maksudnya cari tahu dulu baru berkomentar coba kamu buka amplop itu mungkin disana disebutkan untuk apa kunci itu ibu berikan padamu sungguh aku naik darah berada disini bersama orang seperti Mas Rama sudahlah nanti saja memangnya dia belum sembuh hingga harus menyuruhmu ke sini aku kira kau datang untuk untuk membebaskan kumel jih kalau bisa aku menambahkan hukuman untukmu aku malah akan buat dirimu berada disini sampai akhir hidupmu asal kamu tahu wanita yang kau perlakukan pembantu itu kini sudah berpindah rumah Mas Rama Mas Rama mengangkat kepala ia menatapku dengan mengerutkan kening maksudnya ibu kembali ke cianjur tanyanya aku tersenyum kejut lihatlah pria itu sekarang menyebut ibu pada wanita yang dia tolak sebagai ibunya bumina pindah ke TPU kataku kerutan di kening Mas Rama semakin bertambah bumina meninggal dunia empat puluh hari yang lalu ah sudahlah untuk apa aku mengatakan ini padamu Mas semasa ibu hidup saja kamu tidak peduli apalagi sekarang saat jasad ibu sudah terkubur kamu pasti senangkan tidak akan ada yang membuatmu malu lagi ah apa ibu meninggal tanya Mas Rama menatapku intens aku menganggukkan kepala seraya bersih dekap entah apa yang ada dalam pikiran Mas Rama tiba-tiba ia menyendarkan tubuhnya pada sandaran kursi beberapa kali ia mengusap wajah dengan dada yang naik turun aku hanya ingin menyampaikan itu saja Mas aku harus pulang ada yang lebih penting yang harus aku urus semoga kamu bisa mendapatkan ampunan Allah Mas aku berdiri dan beranjak pergi di selalangkaku aku menengok melihat Mas Rama yang kini tertunduk dengan wajah yang ia tutupi dengan kedua telapak tangan kenapa dengannya menangis sudah terlambat bersambung 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih